Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke video kali ini saya mau membuat konten yang apa ya sederhana lah membuat video sederhana membahas untuk karburator ya yang original ini kebetulan di depan saya ada karburator PWK38 ya untuk judul hari ini perbedaan karbu PWK38 Ori dan yang KW atau Kopian jadi buat teman-teman kalau mau yang mencari atau membedakan karburator PWK38 ya yang Ori dan yang KW-KWan kali ini saya akan membahas sedikit apa saja perbedaannya dari luar, bungkus, terus serial lumber, bahan dan fisik semoga video kali ini bermanfaat disini juga ada karbu TM tapi kita tidak membahas karbu tersebut ini hanya sampel saja ini karbu TM dan kita membahas ini yang ada di dalam kartus ini kebetulan kita baru mendapatkan ya kiriman ini karbu dahin racing kaburator PWK38 jadi buat suhu-suhu yang sudah hafal perbedaan Ori dan KW ya saya mohon bantu saja saya kita saling membantu pertama-tama kita langsung saja disini ada satu-dua karburator disini ada tulisan Keihin racing kaburator ya untuk dua tak dan patak ini semua karbu pasti seperti itu mau KW pun pasti mudah untuk memasukkan sebuah tulisan ya kopian nah disini ada PWK3840 dan disini untuk original itu biasanya bahannya itu ya ini bahan dari kertasnya itu halus ini halus ya untuk sederhananya untuk membedakan sederhana dari bungkusnya kalau yang KW atau palsu itu kopian tuh kertasnya itu kasar ininya ya nah disini Orinya ada tulisan ini kodenya kot nomernya ya ini kualitasnya nomor satu itu yang membedakan dari bungkusnya namun juga bisa untuk yang kopian ya untuk kopian yang KWKW itu juga bisa memasukkanlah gampanglah untuk memasukkan sebuah kardus bisa hampir mirip serupa atau bisa mirip sekali dengan Orinya gampang tapi ini untuk sederhananya saja dari bungkusnya kemudian kita cek dalamnya nah ini saya pakai tangan satu jadi mohon maaf nah ini ya disini ada sebuah kertas ini juga biasanya yang original itu kertasnya berbahan halus kalau untuk yang KW itu kasar ya hanya kasar tapi ini juga tidak bisa buat patokan ori dan KW karena untuk Cina atau kopian itu juga bisa lah juga dia punya modal lebih banyak mungkin untuk memasukkan sebuah kertas seperti ini mudah lah ya jadi jangan buat patokan untuk sebuah kardus share number ya dan bahannya ini tidak bisa buat patokan ya tapi setidaknya sedikit pengetahuan mungkin buat buat bengkel-bengkel balap mungkin paham ya saya cuma mau menambahkan buat teman-teman yang belum tahu sama sekali ya terus terus ini utamanya kapurator kita buka dulu plastiknya untuk bahan plastik oke ya yang sebenarnya saja sebenarnya tidak mau membahas hal-hal seperti ini tapi ya siapa tahu bermanfaat ini plastik dari BWK atau Kehin lah biasanya yang original dari Jepang ya untuk sebuah bahan plastik biasanya dari Jepang itu plastiknya itu ringan ya halus ringan plus halus tapi untuk yang KW atau imitasi itu biasanya itu plastiknya kasar ya kasar jadi apa ya bedalah untuk model-model bahan Jepang karena Jepang itu mempunyai satu pedombaan itu dia membuat sesempurna mungkin itu Jepang ya untuk karbu ini kali ini karbu ya kita bahas ini plastik itu halus ya kalau imitasi banyak kasar tapi ini juga tidak bisa buat patuan ya buat cabaran saja karena untuk 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 memasukkan sebuah plastik mungkin Cina pun juga bisa ya tapi sebenarnya tahu dari pastinya untuk original itu halus dan ringan kalau yang KW itu kasar ya setelah itu kita kembali ke karbu lagi tapi tapi disini kita mau membongkar karena ini baru 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 saya datang jadi biar nanti biar seperti ini ini karbunya KAHIN ya PWK 34 E38 ini yang TM ini yang 38 untuk yang original ya untuk yang original itu disini ada keterikan PWK ya untuk copyan pun mungkin ada PWK tapi yang membedakan itu disini disini ada serial number nya ya halus halus cetakannya itu apa ya halus lah untuk yang palsu atau PWK itu kasar dan terlalu dalam ya untuk itu yang invitasi itu terlalu kasar dan disini ada perusahaan motor sikel ini 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 juga buat pertemuan untuk yang ori itu oke saya ulangi lagi untuk yang original ya sebentar aduh serial number nya ini ini halus rata rapi ya ini rapi sekali dan kalau untuk yang PWK itu kasar terlalu dalam terlalu dalam dan disini ada perusahaan motor sikel ya disini mengkilap nah ini nah mengkilap itu yang original terus terus dan untuk dan untuk ini 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 ada tanda ya ini ada tanda garis-garis ini ada garis biru ini tanda tinta ini biru hitam ini untuk original dan bahannya gelap dan bahannya gelap nah disini nah disini terus selangnya ini nah ini selangnya beda bentar nah untuk selang yang original itu ada tulisannya plastik ini halus tulisannya rata rapi nah ini nah ini ini yang untuk ori seperti ini terus nah seperti ini selangnya ya dan yang ori itu cetakannya ada garis-garisnya seperti ini 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 nah ini disini perbedanya dan satu lagi untuk bautnya itu ada snap ringnya untuk yang kayak ini yang ori itu semua kayaknya ada snap ring yang perini nah ini untuk yang original tapi juga tidak bisa buat patuan ya karena untuk yang kawi juga bisa memasukkan nah ini ada snap ring oke nah seperti ini ya perbedanya antara yang ori dan kawi oke terima kasih semoga semoga bermanfaat ya oh ya satu lagi biasanya di dalam mangkauan ini ya mangkauan kawi itu ada angkanya di mangkau untuk yang original untuk yang kawi itu tidak ada kodenya yang huruf itu di mangkauan oke seperti ini jadi jadi buat teman-teman yang bingung membuatkan yang hori dan kopian sedikit semoga bermanfaat ya ini baru saja datang oke oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah ya buah ya 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 ya